Intro Halo teman-teman semua Di episode kali ini Kita mau jalan-jalan ke Nering Gunung Merapi Tepatnya di Bukit Langon dan Eko Wisata Kalitalang Kita bakal nemuin Banyak tanjakan nanti Kayak apa aja tanjakannya Stay tune terus ya Kita masih di jalan Kaliurang Papasan sama Pasangan yang Lagi sama-sama sepeda yang ke atas Kita di KM 10,9 Masih jalan terus Masih di jalan Kaliurang Ini kita di depan kampus UII Masih naik lagi Kita ada di Pertigaan Jalan Pakem Kaliurang Nah disini kita Ambil lurus Kalau ke kiri Kalau ke kiri kita Ke Kaliurang Ini kita lurus Masuk ke jalan Pakem Kalasan Ya ini masuk ke jalan Pakem Sangkringan Ini kalau lurus ke sangkringan Kita belok ke kanan Ke jalan Berunggang Klangon Karena kita mau di Klangon Masih di jalan Berunggang Di pertigaan ini kita belok ke kanan Masuk ke jalan Kukir Sari Cerah banget ini Pagi ini Dinikmatin dulu mataharinya Ini masuk di jalan Berunggang Masih di jalan Berunggang Klangon Karena kita Ini OTW ke Sabu Berunggang Lurus ke Sabu Berunggang Ya ini dia Sabu Berunggang Kita nyeberang sungai Lindel Ini Jalur laharnya Gunung Merapi Nah di pertigaan ini Kalau lurus ke Prambanan Kemani Serenggo Kita belok ke kiri Ini udah mulai Ditanjakan Yang grade nya lumayan Sebelum Dusun Serunen Udah mulai kerasa disini Karena panjang Lurus dan lanjak Jadi kita udah masuk ke desa Serunen Tuh Merapinya Asik Suasanya cerah gini Merapinya kelihatan jelas Begitu masuk ke Dusun Serunen Tanjakan nya mulai terasa Mulai terasa berat Ini termasuk salah satu Tanjakan terberat Yang ada Kalau kita mau Jalan ke Klawon Ya pas Di depan tulisan Serunen City Harusnya Harusnya sedul disini Mulai kerasa perih Ya ini kita masuk ke Kampung Kur'an Merapi Di Dusun Kali Tengah Ini tanjakan berikutnya Termasuk di tanjakan terberat Kalau kita menuju ke Bukit Klawon Jadi kuncinya kalau mau ke Bukit Klawon Sebaiknya save tenaga dulu sebelum Disasrunen Karena mulai disasrunen Dan seterusnya Tanjakan nya mulai berat Jadi sebelum sampai ke disasrunen Save power aja Main cadence aja Nih mobil sebelahku aja naik Sampai suaranya kayak gitu tuh Ngedun Sampai di Gapura Kawasan Bukit Klawon Aduh Ini termasuk berat juga disini Termasuk di tanjakan terberat Karena kan kita posisinya udah capek ya Dari bawahnya Jadi Kerasa banget tuh Bisa dibandingin sama speednya Orang jalan Segitu aja Ini kita masuk di Post TPR Oh gak ada orangnya Jalan terus Nah Di depan ini Termasuk Di tanjakan yang berat juga Ini harus Selesai lagi disini Tapi worth it sih Worth it sama Suasananya Sudah Udara yang seger Oh iya ini ada ibu-ibu nih Bawa kayu segitu banyak Dari atas Ini jalannya turun banget ya Kuat ya Lututnya Aduh, ini lagi nanjaknya Lagi nanjak berat-beratnya Kena asap, ada orang lagi bakar-bakar Nafasnya jadi Enak Nah, ini di depan ada Jebatan Tempat start buat temen-temen yang Suka downhill Nah, biasanya startnya dari sini Nah, setelah tanjakan tadi Jalannya udah mulai menurun Oh iya, itu ada Kopi Kelangon Buat temen-temen yang suka kopi Nah, ini dia Area yang paling aku suka dari Bukit Kelangon Itu justru Sebelum finish Jadi sebelum tanjakan terakhir Nah, disini bisa keliatan Jelas banget Gunung rapinya Tiap lewat sini Pasti aku jalannya pelang Kayak terhipnotis Merapi keliatan jelas banget dari sini Di nikmatin dulu guys Vio-nya Syahdu Nah, ini dia Last slide Tanjakan terakhir Ada yang jalan turun Ini tanjakan terakhir Dan termasuk di tanjakan terberat Kalau kita ke Bukit Kelangon Ini Karena semua effortnya udah habis di bawah tadi kan Jadi disini kerasa Luedri Sampai di area camping groundnya Bukit Kelangon Finish Untuk yang kesini temen-temen yang pake sepeda Wajib Wajib foto dulu di depan tulisan ini Kelangon Puter dulu guys Muter dulu biar Temen-temen semua ngerti Preview-nya kayak apa sih Di Kelangon tuh kayak apa sih Banyak spot buat foto-foto Nah, temen-temen bisa naik ke atas itu juga Lewat tangga ini Naik ke atas Di jembatan itu nanti bisa foto disitu Dengan background Jumur merapi Yuk kita kasih Small planet Kelangon Kita muter dulu Temen-temen yang udah nonton sampai disini Boleh dong minta like-nya Sama subscribe-nya Biar Aku makin semangat lagi nanti Bikin video-video Di perjalanan-perjalanan berikutnya Ya, kita jalan turun Kita keluar dari Area kelangan Disini kita mau jalan ke Kalitalang Nah, disini udah mulai turun terus Guys Jalanya menurun terus Karena sepanjang perjalanan tadi kan anjak ya Otomatis baliknya turun Kita gak langsung balik ke Jogja Kita mau naik ke Salah satu bukit Di area merapi Oh iya ini pas lagi nanjak-nanjaknya ini Dikejar anjing Ini aku masih dikejari posisinya Sampai disini Lagi berat-beratnya nanjak Dikejar anjing Jadi di depan ada anjing lagi Mau ikut-ikutan ngejar Untungnya dia kecil kan Jadi dia takut masih Seperti dekat juga sih ini Nah, ini DLS claim-nya Kalitalang Tanjakan terakhir di Sorry Tanjakan terakhir menuju Kalitalang Aduh Aduh, sosial dulu disini Tinggal sedikit lagi itu Di depan Tinggal sedikit banget ya Karena udah capek kan Dari bawah Udah kekelamuan juga Jadi segitu aja Berat banget Nah Nah itu case merah itu Pas TPR-nya Setelah dari pas TPR Menuju ke ekowisatanya Kalitalang Jalannya masih batu guys Jadi kita nanjak di jalan bebatuan Jadi temen-temen yang pake ban 30C 30 kebawah Nuh jangan deh Susah beneran disini Aku pake ban 40C ini Itu pun masih kerasa banget Soalnya bahaya kalo di bawah Size 30 Ntar Kejepit di sela-sela batu Bisa jatuh beneran Soalnya ini bener-bener potongan batu kali Dipotong-potong Ditata Jadiin jalan Di jalan Ke temen-temen yang pake gravel Pake MTB Sikat sih Tanjakan terakhirnya menuju ke Kalitalang Finis 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 guys Kita sampai di Ekowisata Kalitalang Kita maju ke depan dulu Kita liat jurangnya Ini Itu dalem banget Itu serius Dalem banget itu Nah Itu ada jalan untuk Naik ke atas Jadi kita bisa liat View ke bawah Dari atas lewat di Jembatan kecil itu Eh sorry Di tangga kecil itu Kita bisa naik ke atas kesana Masuk ke Perbukitannya Perbukitannya Kalitalang Nah lewat tangga kecil itu Ya kita jalan turun Kembali di jalan Nebatuan tadi Aduh Ini posisi kaki udah capek Gak bisa duduk Jadi kakinya Ada gemeteran Bagian ini sih yang paling bikin gemeteran Posisi turun Di jalan Bebatuan gini Kan kita gak bisa duduk nih ya Harus berdiri Ini kakinya suka gemeteran tuh loh Pelan-pelan aja guys Kalo turun lewat sini Cukup sekian dulu Episode kali ini Jalan-jalan ke Kelangon sama ke Kalitalang Buat temen-temen yang udah nonton sampai selesai Makasih banget Jangan lupa Like and subscribe Biar aku makin semangat lagi Bikin video-video berikutnya Buat temen-temen yang mau tau rutanya Aku tempelin strap aku disini Nanti bisa di-download file gpxnya disitu Pantuk dulu dari channel pesepeda biasa Sepedanya biasa Orangnya biasa Tapi semoga manfaatnya luar biasa Daaaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa